Flyover yang direncanakan Pemprov Jambi untuk mengatasi kemacetan dari Tugu Juang hingga Simpang Mayang Kota Jambi nampaknya pada tahun ini akan sulit terlaksana. Pasalnya menurut Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP Provinsi Jambi, Evi Syahrul, hingga saat ini pembangunan flyover tersebut belum masuk tahap tender karena belum ada pengajuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Padahal tengah memasuki pertengahan tahun dan dikhawatirkan tidak tercapai pekerjaan jika terlambat mengajukan tender. Evi menambahkan meski pembangunan flyover dilakukan secara multi-year atau tahun jama, namun tetap harus dilakukan tender setiap tahunnya. Sebagaimana diketahui, tujuan pembangunan flyover ini adalah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Kota Jambi. Dato Trakash, Jambi TV